Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai Microsoft Office PowerPoint yaitu pengenalan tentang menu Home dan juga Design sebagai dasar untuk PowerPoint yang harus kita ketahui dari sini kita contohkan dulu ini disini ada Design Ideas bisa kita close dulu ya kita akan mencoba disini untuk mengetik dulu ya misalkan belajar seperti ini oke untuk mempercepat pekerjaan kita bisa menggunakan kombinasi tombol Ctrl plus A untuk ngeblok jadi untuk melakukan pengeditan itu kita gunakan blok dulu Ctrl A atau bisa di blok menggunakan mouse seperti ini baru nanti beberapa menu yang ada disini itu aktif kalau tidak ada yang di klik maka disini tidak ada yang tidak bisa di klik sama sekali tapi kalau dalam keadaan di blok bisa di klik di dalam terus Ctrl A maka disini akan ada berbagai opsi yang bisa dilakukan dari menu Home ini baik yang pertama di menu Home yang sangat sering kita gunakan yaitu yang pertama adalah biasanya ada menu font ya disini ada group font ya kalau kita blok disini kita tinggal pilih font yang akan kita gunakan seperti ini misalnya lalu ini untuk mengubah jenis font ya kita pilih segitiganya saja tinggal pilih mana yang ingin kita gunakan lalu kemudian di sebelahnya ada font size font size ini tinggal diukur saja dipilih saja sesuai ukuran yang pas bisa juga kita menggunakan Ctrl Ctrl kiri terus tangan kanan tekan kurung kurawal di keyboard ya kalau kurung buka itu untuk memperkecil seperti ini kontrolnya ditahan terus kurung kurawal bukanya ditekan berkali-kali nanti mau perkecil kalau kurung tutup kurawalnya itu ditekan berkali-kali akan memperbesar ini shortcutnya ya tanpa menggunakan menu yang ada disini ya itu font ya disini ada bolt untuk mempertebal atau Ctrl B ada italic atau Ctrl I underline atau Ctrl U untuk garis bawah kita kembalikan Ctrl B, Ctrl U, Ctrl I lalu disini juga ada shadow bayangan ya text shadow nah jadi ada bayangan hitamnya seperti itu ya ya kemudian ini ada strike drop untuk coret ya ini ada kekuat apa namanya ini berbagai tipe ya seperti ini dicoba saja disesuaikan kemudian ini ada untuk kalimat berarti huruf depannya yang kapital yang lainnya kecil semua lowercase berarti huruf kecil semua uppercase berarti besar semua capitalize di setiap kata ada toggle cash campur itu juga bisa dilakukan dengan cara asal kita block ya kemudian shift F3 itu cap lock semua ini ya besar semua capital semua ini kecil semua ini besar kecil nah seperti itu oke itu beberapa menu yang bisa digunakan di group font di menu home masih kemudian disini ada pilihan cut copy format painter ya berbeda nya apa ya sekarang copy dulu kalau copy berarti kalau kita Ctrl C ya Ctrl C lalu kita klik disini Ctrl V maka tulisan ini akan tercopy paste disini tanpa menghilangkan text sebelumnya bedanya kalau dengan cut 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 itu sama saja dengan Ctrl X kalau kita klik ini maka tulisannya akan hilang atau terpotong kemudian klik di tempat lain kita tekan paste klik nah maka tulisan yang tadi hilang tapi tertempel disini ya untuk paste sama ya Ctrl V kemudian paste sendiri juga macam-macam contoh misalkan saya membuka ini nah ini mau saya copy saya tekan klik kanan boleh kemudian ini kan tadi ngopi text ya sekarang saya mau ngopi slide klik kanan disini ada copy kemudian saya buka ke slide yang ini klik kanan paste itu ada tiga macam disini juga bisa atau klik kanan atau di klik disini bisa sama aja ada copy use destination terms jadi menyesuaikan tema yang ada disini tuh berbeda dengan yang tadi ya nah kalau sekarang kita pastenya yang tengah keep source formatting kalau klik berarti ya sesuai dengan sumbernya formatnya sama dengan sumbernya kalau yang ini picture berarti hanya ter copy gambarnya saja nih nah ini dia paste picture tadi yang ini ya gambar jadi yang terpaste hanya gambarnya jadi ini jadi sebuah gambar yang bisa di edit di perkecil kalau yang ini kan bukan gambar ya tapi slide ya itu cut copy kemudian kalau format painter itu fungsinya untuk meng copy format tulisan misalkan seperti ini ini disini ada tulisan yang putih seperti ini ya nah kemudian disini kan hitam ya misalkan ini saya ubah dulu desainnya biar tidak putih ya misalkan pakai ini nah ini pun akan berubah ya misalkan kita mau memformat painter yang ada disini ya ini kan jenis fontnya adalah go bold kalau yang ini areal kalau yang disini april nah ini kalau kita block kemudian kita format painter kita ke sini misalkan ya ini di block set sini nah tulisannya itu tidak di copy tapi hanya formatnya yaitu ketika disini tadi areal black ukuran 32 maka disini juga tadi karena format painter yang ambil dari sini ini maka akan sama dengan yang atas areal black juga ukuran 32 nah seperti itu itu format painter nah kemudian disini ada group slide ya disini ada new slide berarti untuk membuat slide baru jadi ketika kursor diletakkan di slide 1 ketika kita klik new slide maka akan bertambah di slide yang kedua ketika kita klik di slide ketiga ketika klik new slide maka akan bertambah di slide di bawahnya 3 nah untuk new slide itu bisa bermacam-macam ya bisa disini langsung milih layout layoutnya ada yang seperti ini nah kemudian ya tinggal dipilih saja disesuaikan dan bisa juga menambahkan slide itu menggunakan tombol enter pada keyboard misalkan ini saya hapus ya cara menghapus tinggal di klik slide-nya tekan delete pada keyboard ya misalkan saya klik di slide 3 kemudian saya tekan enter nah itu akan menambah slide disini misalkan enter maka nambah slide dan slide ini bisa ditukar posisinya dengan cara kita drag and drop klik slide 6 misalkan ini ini mau saya pindah di slide yang nomor 1 nah seperti ini kita lepas disini klik tahan geser klik tahan geser nah seperti itu ya ini layout reset berarti untuk mengembalikan ke pengaturan awal section untuk menambahkan bagian nah font tadi sudah sekarang misalkan kita mau membuat tadi belajar powerpoint ya ctrl z untuk kandung ya ini sangat dasar sekali nah ini misalkan ini yang masih kosong tadi sekarang ke grup paragraf di grup paragraf ini yang pertama ada balet ya terus ada numbering ini untuk penomoran misalkan disini ya kita beri balet ini ada berbagai macam misalkan checklist ukurannya bisa diperbesar dulu misalkan di blok ya kita tulis disini misalkan nah ini hanya contoh saja nah ini salah satu contoh balet ya cuman ini karena center jadi tidak pas ya kalau ingin sama klik ininya nah ini biar ke tengah bisa saja seperti ini ya seperti itu yang kita geser shape nya jadi di dalam shape ini kita juga harus tahu disini ada kotak tapi ini sebenarnya tidak ada outline dan juga fill nya jadi ini polos tapi ketika kita klik disini ini ada tanda panah 4 itu artinya kalau kita geser kita klik dan geser ini akan berpindah nah kalau kita letakkan disini nah ini ada tanda panah ke kanan kiri bisa kalau kita klik bisa diperkecil ke kiri atau pelebar ke kanan nah seperti itu kalau dari sini berarti ke atas atau ke bawah kalau pocok berarti ya memperlebar seperti ini nah seperti itu ya nah ini dan ketika kita geser disini ada garis pantu putus-putus itu artinya kadang bisa kita tengahkan ya nah otomatis disana akan memberikan petunjuk oh itu sudah di tengah nah seperti itu nah sekarang kemudian di menu paragraf ini ini ada right left center right kemudian ini rata kanan dan kiri ini judul kita gunakan center kemudian tadi ya ini ballot kalau ballot itu kan pakai simbol-simbol seperti ini bisa diganti kalau numbering berarti bisa kita atur 123 romawi abc atau abc kurung atau 123 kurung kita bisa menyesuaikan kalau yang ini berarti ini untuk katakan ini dilebarin ya kalau kita block nah ini untuk menggeser ininya posisi indent spacing nya lalu kalau ini line spacing nah kalau 1 berarti jaraknya dekat 1,5 antar barisnya jadi tambah lebar 2,0 apa lagi ya ya itu line spacing kemudian disini ada text direction ya misalkan ini kita block text direction ini horizontal normal ini dirotasi jadi modelnya berdiri seperti ini vertikal nah ya kemudian ada juga berdirinya menghadap ke sini kalau yang atau juga seperti ini nah itu kemudian yang di bawahnya lagi ada line text ini top berarti dari shape yang kotak ini ini bisa ditaruh atas ada yang middle berarti di tengah-tengahnya atau ada yang di bottom tadi defaultnya itu di bawah atau di bottom kita gunakan middle ya nah lalu disini ada convert to smart art maksudnya seperti ini ya ya ini contoh aja ada berbagai macam bentuk jadi kalau di klik nah jadi seperti ini nah ini ada gambar simbol gambar ya berarti kalau kita klik bisa diisi dengan gambar misalkan dimasukkan gambar apa disini ya nah misalkan ini nah masuk seperti itu ya ini juga sama misalkan ini mau dikasih numbering itu 23 oh ya disini tadi lupa font di menu font ini ada yang digunakan untuk mengatur oku apa warna huruf ya warna huruf ini tinggal dipilih sesuai keinginan ini juga sama ya oke seperti itu ya eh ini sudah semua kemudian drawing ini ada di menu insert juga di menu shape dan juga di menu format semuanya ada disitu ya nanti kita ke menu desain terlebih dahulu nah kalau kita membuat powerpoint baiknya itu kita terlebih dahulu membuat desainnya dulu jadi background yang kita gunakan dulu apa gitu ya contoh misalkan disini ada desain nah udah ada disini defaultnya kalau kita klik kiri maka langsung berubah otomatis seperti ini nah klik ini juga berubah ya warna tulisannya pun terkadang ikut berubah ya menyesuaikan dari background nah tapi kan ini enggak ya enggak jelas kan makanya baiknya kita membuatnya itu lebih baik background dulu baru kemudian isinya baru yang terakhir isinya nah kan terkadang jadi tidak kontras gitu ya misalkan backgroundnya ini dan kalau misalkan kita enter maka otomatis desainnya akan mengikuti yang atasnya kalau desainnya mau diganti dengan yang lain misalkan yang ini kalau kita langsung klik kiri maka yang atas pun akan ikut berubah ya yang atas berubah yang bawah berubah dan semuanya akan berubah misalkan ini ada slide lagi kita langsung klik ini nah ini semua slide akan berubah sesuai dengan desain yang kita klik atau themes atau tema yang kita pilih nah biar beda-beda bagaimana kita bisa klik dulu slide yang akan dirubah klik menu desain nah kita pilih dulu misalkan ini kita mau pakai yang ini misalkan atau yang ada disini ya misalkan kita pakai yang ini kita jangan klik kiri tapi klik kanan nah disini kita lihat ada apply to all slide berarti ke semuanya apply to matching slide ini hanya ke yang slide yang matching apply to selected slide berarti ini untuk diterapkan ke slide yang terpilih kita pilih nah ini yang kita pilih apply to selected slide klik nah jadi bedanya apa tadi kalau klik langsung maka semuanya berubah ya kalau klik langsung semua slide berubah tapi kalau tadi klik kiri dulu slide nya yang mau dirubah terus kita pilih ini misalkan klik kanan apply to selected slide klik nah maka yang lain tidak berubah tapi hanya ini saja nah itu merubah background kemudian mengubah background yang lain selain yang ada di sini ya kita bisa menggunakan format background jadi misalkan kita klik slide nya kita pakai format background klik ini untuk mengaktifkan ini ada juga cara lain yaitu klik kanan di sini sembarang tempat ya yang penting di luar slide seperti ini nah di sini ada menu format background nanti sama ke sini ya sama saja dengan menekan tombol ini nah lalu di sini kita bisa pilih ke kalau solid fill berarti nanti kalau kita ganti warna ini berubah sesuai warna yang kita pilih kalau gradient berarti ini juga sama kita tinggal pilih gradient nya nah ini yang berbeda yaitu picture or texture fill kalau texture ya kita hanya pakai yang ini nah ini texture yang tersedia di sini seperti itu ya kemudian ini ada hide background graphic kalau kita klik maka hilang tadi kan desain nya seperti ini kalau kita hide berarti jadi tersembunyi nah sekarang yang berbeda lagi yaitu kita gunakan file ya jadi kalau file berarti kita harus sudah menyiapkan file file yang berupa gambar-gambar background nah misalkan disini ada gambar yang tersedia kita cari ini misalkan nah misalnya kita pilih yang ini ini ada gambar dengan resolusi 1580 x 888 nah ini kalau untuk powerpoint gunakanlah yang resolusi yang minimal 800 x 600 atau lebih tinggi dari itu ya kalau ini pasti lebih bagus ya klik gambarnya lalu klik insert nah maka gambar background nya akan berubah menjadi seperti ini oke saya ulangi caranya yaitu berarti untuk mengubah background misalkan yang ini ya klik kanan format background yang ini nah lalu disini kita pilih picture height nya diklik jangan lupa klik file nah lalu kita cari gambar yang akan digunakan untuk background misalkan ini kalau sudah di double klik bisa atau klik insert oke nah nanti akan berubah menjadi seperti ini background dan ini gambar background ini nggak bisa digeser-geser ya tidak bisa digeser-geser nah ini di menu desain ada juga di desain ini ada slide size ya kalau standar itu 4 banding 3 resolusinya ya kalau 4 banding 3 seperti ini nah kalau sekarang kan kita yang lagi ngetrend pakenya widescreen 16 banding 9 nah seperti itu itu mengenai menu home dan desain semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati